jika Anda telah menetapannya dengan percayaan Anda, mari kita menetapkan set untuk kali terakhir oke, mari kita lihat 5 saat menghubungkan dan 4 saat menghubungkan Anda bisa bergabung antara menit dan sekitar di sini menggunakan delay relay timer ini Halo dan selamat datang ke channel saya, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang delay relay timer ini saya akan menjelaskan bagaimana ini bergabung dan juga bagaimana menghubungkan delay relay timer ini dan ini adalah hal yang kita butuhkan, pertama kita mempunyai cutter, kemudian screwdriver, kemudian scissor dan cup of coffee, saya akan menetapannya di sini dan tentu saja kita butuhkan delay relay timer 12 volt AC DC adapter, ini adalah 40 input dan juga ini wire connector dan ini DC fan, 40 output oke, mari kita lihat di sini, kita ada stop button, set button, up button, down button dan jika kita akan menetapkan timer ini, kita perlu menetapkan set button untuk 3 saat let's try it let's try it, okay, and then we can use the B, arrangement just press up and down button, you can just between B1 and then B2, B3, and B4 over here we are going to use B3.2, so let's just B3.2 and then press set again, you are going to enter the OP, this will be connecting the electricity 10 seconds, you can see a dot after seconds, 10 seconds, you can arrange it up and down button using up and down button okay, let's try 4 seconds, and if you are going to set it into minutes, just press stop and you can see the dot moving over here, it means milliseconds, and if you press stop for the next time, you can see the dot, three dots over here, 0.0.4, and then you can see the dot over there it means minutes, so this one is four minutes, and if you press stop for the next time it will be second again, so this is four seconds then we press set again, CL, this is for disconnecting the electricity, and we choose five seconds for disconnecting, then we press set again, this is for the looping, you can arrange it how many times will this timer loop, if you choose this one, it will have infinite loop, one loop, two loops, and three loops, and the maximum is 999, but let's choose the infinite loop, okay let's try it, if you have set it according to your need, let's press set for the last time, okay let's see, five seconds disconnecting and four seconds connecting you can mix between minutes and seconds over here using this delay relay timer so 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 saya ingat yang ini, ini adalah kekuatan input, ruang berwarna adalah untuk pola negatif, dan ruang berwarna adalah untuk pola positif. Anda dapat melihat ruang berwarna berhubung dengan panas. Kemudian, ruang berwarna berwarna, saya juga menghubungkannya ke output. Dan kemudian, saya mengambilkan output dari sini ke fan. Mari lihat bagaimana itu berfungsi. Anda juga bisa menggunakan 220V AC untuk output. Mungkin video selanjutnya akan menjelaskan bagaimana menggunakan AC 220V untuk output. Terima kasih telah menonton video ini. See you next time. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!